Intro Halo, jumpa lagi di program satu-satu Kali ini program satu-satu spesial kita shooting di Museum of Lasker Mataram Dalam pameran afirmasi krisis di Jemeti Institute Kali ini kita kedatangan oleh tamu dari tetangga sekitar Manggoyudan Kebetulan Pak Isnawan, mantan main PSCM tinggalnya cuma di jalan dan tidur hiburan Halo Pak Is, apa kabar? Baik Kalau saya baca arsifnya PSCM itu Pak Isnawan ini salah satu pemain yang memperkuat suratin tahun 92 91 juga kalau nggak salah ya? 91 iya sama 92 Sama 92 Di mana momen 92 itu PSCM sampai ke Senayang sampai ke Jakarta Gimana ceritanya saat itu Pak? Sebenarnya proses tim saat itu itu tuh dikumpulkan dari anak-anak usia berapa? Dari mana saja gitu? Ya sebetulnya 92 itu mewarisi dari suratin 91 sebelumnya Oke Jadi kita 91 itu latihan jangka panjang Hampir satu tahun Ada beberapa pemain yang ikut di 92 Saya ada Deddy Setiawan, Eko Pratomo, Eko Sugianto, Sudar Maji Ya jadi ada beberapa pemain di 91 pada saat itu kita masih maksimal di 8 besar Yang Bekasi? Di Bekasi Oke Di pepernya Prasetyo itu Mas Prasetyo Terus habis 91 kita ke 92 Ya 92 pelatihnya Pak Bambang Pras Almarhum Pak Ninung sama Pak Darmaji Pak Darmaji? Sudar Maji Sudar Maji ya dari SO Oh Ya itu dia lebih ke administrasi Oke Kalau pelatih yang di lapangan Pak Bambang Pras Almarhum sama Pak Ninung Di momen 92 Saat itu kan momen 91 adalah sampai Bekasi Lawan Persikasi Ya Persikasi Terus? Persikasi sama Lampung Utara sama Persiba Persiba Balikpawan Dan itu cuma berhenti di lapangan besar ya Dan momen 92 bisa melampaui prestasi sebelumnya Ya Nah disaat itu Ada beberapa pemain tambahan ya istilahnya Ada yang mengisi ya Ya Itu Siapa aja itu Pak? Itu Yang muncet lah istilahnya Ya keeper Keper Keper Yang menjadi kunci kesuksesan itu keeper kita Kebetulan pas main di semifinal Pak Dedy Gamawan Oh Dedy Gamawan Sekarang di BCKA BCKA Di Jakarta, di Bandung Itu salah satu keeper yang tampil Sangat bagus di semifinal Sama Ya final kita memang kalah tapi dia penampilannya luar biasa Oke Keeper terus ada yang baru itu Sobari Sobari Ya Ya dia beberapa kali yang kasih Umpan Umpan Saya Biasanya kalau Corner itu Back-back itu maju semua Ya Dia umpan Sobari itu Yang semifinal Satisasi Takgul itu Dari Sobari itu Yang akhirnya membawa ke final ya Ke final ya Terus ada lagi Lilik Winarno Lilik Winarno Yang sekarang Gama ya? Ya dari Gama Terus ada Siapa lagi Pak? Indro Indro Ismoyo Ya Tapi dia Dia juga tampil lumayan apa Bagus di Senayan itu Di semifinal itu Itu salah satu kunci juga Kalau depannya seringnya Eko Sugianto Eko Sugianto udah Memang di 91 juga ikut Ya Jadi memang udah Udah terbiasa untuk Menyai mental yang kuat Mental menangnya itu Kuat Di level junior Kalau ngomongin suratin 92 Waktu penyisian kan kita lawan Persiba PSS segala macem Seto itu ternyata PSS Suratin Suratin Dari PSS ya? Iya Itu seistilahnya apa ya? Satu letting ya? Berarti ya? Iya sama Seto sekarang yang jadi coach PSS Itu dulu kita ketemu di Cridosono Cridosono Masih ingat Oke Kalau nggak salah skornya itu Kita menang 2-1 Iya Bener-bener Nah yang Momen lainnya adalah Goalnya Goalnya Sudarmaci di gawang Persis Solo Itu beneran langsung dari tendangan pojok Apa? Dari tendangan sudut Langsung ke gawang itu Bener apa nggak Pais? Iya Iya Saya ingat kalau Darmaci Back kiri itu Back kiri Kalau corner di sebelah kanan Dia yang ngambil Oke Dia yang ngambil Dia pakai kaki kiri itu langsung Masuk Jadi sebelah kanan Iya Dia pakai kaki kiri langsung masuk Iya Bah itu kalau dibayangkan ngeri tuh Iya Keepernya Ari Supriarso ya? Ari Supriarso Hehehe Keeper Timnas Junior juga Dibawal sama Sudarmaci Iya Itu Satu lagi Kita ketemu PSB Bogor Di Subang Tapi itu masih penyisian grup Jawa Oh iya masih penyisian Iya Pada saat Penyisian grup Jawa itu Sudarmaci itu juga Dari garis tengah kira-kira 10 meter Dari garis tengah itu Iya Kebetulan hujan Agak licin juga Sud masuk Padahal lawan PSB PSB Bogor itu Tim Timnas U16 Diambil disitu semua Yang mana Di final kita lawan PSB Bogor ya? Ketemu lagi di final Kita agak kesulitan Kalau ketemu PSB Bogor ini Emang komposisinya Pemain-main Timnas Dan juga di Sawangan Kalau nggak salah ya? PSB itu? Iya Diklat 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 Sawangan Plus Banyak pemain Timnas U16 Yang dari TC di Perancis Diambil disitu Ketemu lagi di Perancis Jangan-jangan yang Erie Dan kawan-kawan itu ya Timnya Ada Erie Abdullah Agus Murad Segala macam Mungkin dari sana ya Karena Erie Abdullah pernah cerita Berangkat ke Perancis Tahun 90 itu Jadi beberapa pemain yang masih Masuk Umurnya Masuk ke situ ke PSB Bogor Nah Pak Esenawan Dulu pas suratin itu Kayaknya masih SMA SMA mana Pak? SMA ini Tirtonirmolo Bantul Sekarang SMA Kasihan apa ya? SMA satu kasihan SMA satu kasihan Dua orang Dua orang siapa aja? SMA Arinto Oh Arinto Yang tengah ya? Double stopper sama saya Double stopper Sekarang jadi Kebetulan jadi Direktur PDAM Bantul Oh Allah Iya sekarang Oh siap-siap Jadi pecabat ya Terus Beberapa pemain itu Kayak Mas Darmaji itu Di Muhammadiyah Kalau nggak salah ya Misalnya Eko Sugianto itu Piri ya Aku masih ingat Beberapa nama itu Atau Beberapa pemain itu Sekolah di SMA 6 Iya SMA 6 Bahkan ada momen Kalau nggak salah Lawan antar sekolah itu Berapa pemain suratin ini Tampil ya Pak? Itu bener ya? Ada pertandingan Apa ya Antar sekolah saat itu juga Antar sekolah Direktur Nirmolo Lawan Sopongnya Pak Isnawan main Iya Jadi itu event Kalau nggak salah Dulu antar pelajar Iya Nah itu jadi Dari Bantul Tim yang Berapa tim Juara runner up Ya Sama Tekuta Klon Progo Sleman Itu jadi satu Oh iya Tarungkan di Gidosono Saat itu Kita ketemu SMA Apa ya SMA 6 itu ya Deddy Setiawan Oh DS Bismah Albrim Bismah Ya Ketemu di situ Nah Momen yang menarik dari Pak Isnawan Itu adalah Apa ya Bener nggak sih Dulu dipanggil sama Ivan Toplak itu Oh itu begini ceritanya Itu ceritanya gimana itu? Ya jadi Jadi Saat Suratin 92 Itu kan Ada pembentukan timnas Pada saya itu U17 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 Ya jadi Yang ikut ke sana kebetulan Arinto 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 itu yang sekarang jadi Kediam Bantul Kediam Bantul Itu Sama saya Oke Masih untuk Pelajar Di statusnya itu timnas Untuk pelajar U17 Di Bangladesh Pada saat itu Yang kemudian Pemain-pemain itu Yang ada di situ Itu Yang kelak Dibawa ke Itali Di Primavera itu Oh Jadi cikal bakal Primavera itu Dimulai dari Tahun-tahun itu ya Iya Berarti kan setelahnya jatuh tahun 93 93 93 Ya Setelah seruatin ya Setelah seruatin ya Jadi Prima Kalau Yang Deddy Setiawan Terus Seto itu juga Termasuk juga Atau Beda Pemanggilannya Itu beda Seto Deddy Setiawan Sama Saur Marjo Sama Satu lagi itu Subowo dulu Yang seleksi Tapi yang Ikut itu Saur sama Deddy Oke Itu piala Raja Kalau nggak salah Piala Raja Piala Apa Di Malaysia Kalau nggak Malaysia Di Thailand Merdeka Games mungkin ya Mungkin ya U21 U21 Dengan saya kan Di Pada saat itu Di U17 U17 Ya Di Sawangan itu Berapa Sebenarnya sudah selangkah lagi lah ya Pak Untuk Untuk Apa ya Maksudnya sudah sampai sawangan Terus sudah seleksi Itu diseleksi Sebenarnya saingannya berapa banyak sih Sudah sampai sawangan itu Sudah sampai sawangan itu Itu sebetulnya Begini Apa Sebetulnya tinggal sedikit Saja Cuman karena Saya pada saat itu Sudah kelas 3 Tidak Dari SMA SMA saya Itu Ibaratnya seolah tidak mengizinkan Untuk pindah sekolah Pada saat itu Keragunan Dipindah Akhirnya ya saya Cuman Ikut latihan saja Pada saat Anak-anak Yang lain itu Sekolah Keragunan Saya cuman di Sawangan itu Pimes Nah Akhirnya kan Karena pada saat itu Sudah EPTA EPTA itu Sebelum EPTA NAS Oh iya EPTA EPTA zaman dulu EPTA akhirnya saya Mengundurkan diri Pulang Oke Jadi Kalau Untuk seleksi itu Seperti itu Misalnya Jadi saya sudah disana Berapa Waktu Karena hari Senin itu Ada EPTA Saya hari Sabtu itu Sudah harus balik di Jogja Oh Ada saat itu Dulu Dulu Sawangan Yang tempat Untuk Diklat itu Sebagus apa Oh itu Era 90-an itu Itu tempatnya Pornya Pelita Jaya Jadi Ada beberapa lapangan Terus Ada Untuk Tim basket juga ada Tim basket juga ada Tim Itu ada Renang juga ada Training center gitu ya Jadi masuk dari Memang untuk tempatnya Bagri 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 Group Itu memang Kalau nggak salah juga Program yang di Itali itu juga Memang-memang Ini apa Dari Bagri Bagri Group Oke Jadi Proyek Pengumpulan Untuk pembentukan tim ini ya Oke Nah 92 itu yang menarik adalah Beberapa pemain Suratin ini Akhirnya tampil Di Apa ya Komposisi tim Inti Misalnya Deddy Setiawan Muncul di tahun 93 Iya Pak Isnawan ini terus Nyusul atau nggak Atau beberapa kawan-kawan yang lain ini Bagaimana nasibnya saat itu Yang ke PSIM Yang ke Inti Yang naik Junior ke Inti Ya jadi pada saat itu Yang ke senior Yang ke Pada saat itu Yang melatih Umberce Oke Umberce itu tahun 93 itu Saya sama Deddy Deddy Setiawan Ya jadi Setiawan Ya Kita Sempat Ikut turnamen di Surabaya Surya Cup itu Oh Piala Surya Ya Kita tahun 94 itu Kita suara 3 Pada saat itu termasuk Kita ketemu tim-tim besar Ya Ehm Persebaya Persibandung Persija Ya Terus PSIM PSIM PSMS PSMS Medan Ya 5 tim atau berapa tim Enggak dulu Ada banyak ya 8 Model grup gitu ya 8 44 42 grup Ya Dibagi Plaza semifinal Ya Itu juaranya PSMS Pada saat itu Iwan Karo Karo Oke Yang paling terkenal itu Dari PSMS Pada saat itu Momen Saat itu kan Udah ketemu Pemain-pemain Yang cukup Apa ya Era-era Perserikatan Dan juga Mau menuju Galatama Kalau Striker yang paling Ulet itu siapa sih? Yang pernah Pak Iztemu ini? Ya Pada saat Saya di Ikut di PSIM masih junior Ya pada saat itu Saya Yang Striker paling Ibaratnya Paling kulut paling Widadi Zaman dulu Widadi 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 Pada saat itu Striker Tandemnya Widadi itu Ada satu Fatur Rahman Oh Fatur Rahman Kuadanya sual gempal Kuat juga Tandemnya Widadi Pada saat itu Oke Oh Yang kelupakan adalah Kalau klubnya Pak Isnawan ini berarti Mas Marsudi Marsudi Agawai Santoso Oh Yang Markasnya di lapangan minggiran Teman-teman Jadi Kalau ngomongin juga Di era saat itu Kalau mau masuk PSIM itu Terdaftar di klub anggotanya Atau gimana itu? Di perkumpulan atau itunya Ya pada saat itu Itu memang PSIM Itu memiliki anggota PSIM memiliki anggota Anggutanya PSMAS PSGAMMA PSHW Oh iya PSSM IM Itu semua Anggota PSIM Iya PSM Kompetisi PSM Cari pemainnya dari situ Katanya gayeng itu Kompetisi PSM ini Wah itu Gayengnya apa ini Pak? Hehehe Gue gayeng sekali Karena apa? Kita Pada saat itu saya masih umur sekitar 18 Jadi Ketemu pemain yang Sudah lama di PSIM Tapi dia ikut PSHW Atau GAMMA Atau Tim mana IM SM Jadi kita Di lapangan itu Kita Mas itu ketemu Tim itu Kita punya Semangat juang tinggi Karena Wah dia PSIM Dari HW itu Banyak sekali HW HW GAMMA mendominasi HW GAMMA itu Kalau Mas itu cuma 1 2 Kalau Mas ini Generasinya siapa aja Pak? Yang ke PSIM Yang masih bisa diingat? Pada saat Di atas Pak Isnaman Sebelum saya itu Ada Joss Matre Joss Matre Joss Matre Joss Matre Tahun 92 juga ikut Mengantar PSIM Naik ke Promosi Promosi Cuma Dia Juga mengalami Cedera Joss Matre Sebelumnya Ada Almarhum Aji Sutarto Dulu juga dari Mas Tapi dia Pindah ke GAMMA Termasuk Pak Nyoman Oh Pak Nyoman Oh Pak Nyoman juga Nyoman Keeper itu zaman saya kecil Saat itu nonton Di Mas itu Tapi pada saat itu Mas kan masih divisi 1 Oke Ada berapa divisi saat itu? Kalau nggak salah divisi utama Divisi 1 Oke 2 aja ya Kalau nggak salah saya agak lupa Itu Pak Nyoman Pak Nyoman Ya Pak Nyoman Arbabi Bawa itu Ya Sama Pak Almarhum Aji Sutarto Almarhum Aji Sutarto Striker Striker Terus dia lebih berkembang di Apa GAMMA PS GAMMA GAMMA divisi utama Mas divisi 1 Jadi Dia pindah ke GAMMA Pak Nyoman ini Ehm Banyak Menemani Pak Gancis Iya Pak Nyoman yang inti Eh Pak Nyoman Pak Gancis yang inti Pak Nyoman cadangannya Iya Kalau ceritanya Bener nggak sih Ehm Juga Seto itu dulu Di Di PS Mas Untuk sebelum masuk ke PSCM Dari PSK Kalasan Iya Itu Betul Jadi ceritanya itu dulu Karena PSCM Yang diambil di PSCM Anggota Iya Dari bahasa Anggota Dan Seto itu pada saat itu Mau diambil PSCM Dia harus punya Aklop Oke Ya Makanya dia masuk Sempat Di PS Mas Ya Sebentar Kalau nggak salah itu Liga Liga Udah Liga Liga Danhill Kalau nggak salah Iya Liga Danhill Tahun 95 96 96 Eh 95 ya 94-95 itu Seto Menarik nih Kemudian dengan Pak Isnawana Kita akan jumpa lagi di segmen kedua Dan tetap simak terus program satu-satu Sebuah program yang menelusuri sejarah PSCM Terima kasih 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 Terima kasih